Sebuah talut sepanjang 150 meter di desa Uwaisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram, bagian barat yang ambruk pada September 2021 lalu hingga kini belum diperbaiki. Beginilah kondisi talut sepanjang 150 meter di desa Uwaisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Seram, bagian barat ambruk pada September 2021 lalu kini belum diperbaiki. Ratusan meter talut ini diterjang ombak kala menyapu pesisir pantai tersebut. Bahkan ratusan makam di pesisir pantai tersebut terancam hanyut kala gelombang pasang menerjang wilayah ini. Warga mendesak pemerintah Seram, bagian barat serta dinas terkait memperbaiki talut guna melindungi ratusan makam yang berada di lokasi tersebut. Dan dengan arah seperti itu begini juga tetap lama-lama-lama keleman, ombak menaik terus lah, ketemu pun juga akan jadi sasaran. Jadi ketemu dari masyarakat ini, kalau bisa dari pemerintahan tolong perhatikan ketemu punya talut ini, akan bisa jalan lebih baik, ketemu punya selamat, ketemu pun sepuluh juga pak. Sementara Kepala Desa Waisamu Martin Riripoi saat dikonformasi di ruang kerjanya mengatakan, akibat dari runtuhnya talut tersebut maka berpengaruh pada jalan setapak yang ada di TPU, sehingga akses masuk sudah tidak nyaman lagi jika ada jenasa yang ingin dimakamkan. Ia berharap kiranya pemerintah daerah melihat ini, khususnya dinas terkait, sebab sudah saya ajukan ke dinas BPBD, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Ya, selaku pemerintah negeri yang punya tanggung jawab untuk masyarakat ini, sejujurnya BTA sangat risah. Sangat risah sekali karena tidak ada tindak lanjut atau timbal balik dari apa yang telah desa masukkan. Surat pengusulan untuk talit dimaksud. Nah, sehingga dari, dan saya sudah kasih masuk itu bulan September. Bulan September, talit itu rubuh karena pengaruh gempatan bulan September itu juga. Dan selaku pemerintah negeri, tindak lainnya dari saya, saya sudah sampaikan surat resmi ke BPPBD Kabupaten, tembusannya ke BNPB Provinsi. Dan dari Kabupaten BPPBD, dinas BPBD, sudah menurunkan bidang dua untuk tinjau lokasi. Tapi sampai sekarang membasir, tidak ada tindak lanjut dari semuanya itu. Sehingga akibat dari runtuhnya talit itu, dia sudah berpengaruh ke jalan setapak ke TPU. Nah, ini juga membuat sehingga TPU ini juga untuk jalurnya sudah sangat tidak bagus. Untuk jika ada orang yang meninggal dan sebagainya, itu juga sangat memperhatinkan. Pantauan Meluka TV, selain talut gelombang pasang juga merusak jalan setapak yang ada di TPU tersebut. Dari SBB, Yosua Kayang melaporkan. Terima kasih telah menonton!